bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam olahraga semoga kalian tetap sehat untuk menjalani aktivitas sehari-hari kalian pada pertemuan sekarang ya bapak akan melanjutkan pembahasan tentang materi permainan bola basket jadi pada materi ini bapak menggunakan media ajar ya di youtube jadi bagi kalian tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran secara digital bapak akan menjelaskan tentang permainan bola basket silahkan kalian perhatikan untuk materinya yang pertama ada pengertian permainan bola basket jadi bola basket merupakan salah satu contoh olahraga bola besar jadi permainan ini berlangsung dengan cara mempertandingkan dua tim basket dan merebut bola untuk dimasukkan ke dalam ring lawan jadi skor yang didapatkan sangat tergantung dari cara masuknya bola skor yang akan didapatkan kalau berhasil mencatat skor berkisar 1-3 poin ya jadi itu tentang pengertian bola basket ya jadi tidak sama dengan permainan bola jadi dalam permainan bola basket pemain diberikan batas waktu untuk saling berhadapan jadi bukan berdasarkan tim mana yang lebih dulu mencapai skor tertentu namun berdasarkan durasi waktu jadi aturan bola basket internasional menetapkan waktu 10 menit sebanyak 4 babak jadi dalam permainan itu waktunya 10 menit ya jadi ada 4 babak nah jadi namun khusus untuk National Basketball Association atau NBA ya pertandingan berlangsung selama 4 babak dan setiap babaknya berdurasi 12 menit ya jadi kalau aturan internasional ya National Basketball Association nah itu pertandingan lamanya itu 12 menit ya jadi tetap sama 4 babak ya jadi itu tentang pengertian permainan bola basket yang berikutnya ada sejarah permainan bola basket ya mungkin saya akan sedikit menceritakan sejarah tentang bola basket ya jadi berawal dari James Nismith ya dia adalah seorang pendidik ya jadi yang menciptakan namanya dalam sejarah sebagai pencetus permainan bola basket ini jadi awal ide tersebut muncul karena saat musim dingin ya banyak permainan olahraga yang tidak bisa dilakukan oleh para muridnya jadi keinginannya untuk membuat sebuah permainan yang dapat dimainkan di dalam ruangan tertutup ya jadi beliau ingin membuat suatu permainan ketika musim dingin dia ingin membuat suatu permainan yang di ruangan tertutup ya jadi menggerakannya untuk membuat permainan bola basket ya jadi itu ya awal mulanya jadi profesinya sebagai instruktur pendidikan jasmani di perguruan tinggi Springfield College yang terletak di Amerika Serikat ya memudahkan Nesmit untuk terus berinovasi dalam olahraga hasil kreasinya tersebut ya di permulaannya antara tahun 1891 permainan bola basket dilakukan menggunakan bola sepak ya awalnya menggunakan bola sepak nih jadi tidak langsung menggunakan bola basket seperti sekarang ini ya saat itu Nesmit merancang permainan bola basket dengan cara melempar bola ke dalam keranjang buah persik ya jadi keranjang itu yang digandungkan di tembok di gedung olahraga tersebut menjadi penentu skor ya jumlah pemainnya pun setiap tim terdiri dari 9 orang ya dan saat itu belum ada teknik dribble ya lalu bagaimana dong cara menggiring bola ya caranya itu dilempar ke teman satu tim nah seiring dengan waktu permainan ini mulai berkembang terutama setelah basket mulai digemari oleh berbagai kalangan dan berbagai macam usia permainan ini semakin mengalami penyempurnaan penyempurnaan ya sehingga menjadi seperti permainan bola basket yang sekarang kita kenal nah permainan ini cepat menyebar ke publik dan pada tahun 1895 digelarlah pertandingan bola basket yang pertama kali mempertemukan dua pergeruan tinggi-lagi ya yakni Minne Costa School of Agricultural dengan Hamlin College ya ceritanya apa namanya mempertandingkan ya dua universitas di negara Amerika tersebut ya jadi meski dilakukan di dalam ruangan tidak tidak lantas menjadikan permainan bola basket sebagai orang yang membiarkan permainannya bisa bersantai ya tajamnya pandangan kekuatan nafas kecepatan berlari ya kelihayaan dalam mengklabui kemampuan menembak tepat sasaran dan ketangkasan tangan menjadi kemampuan yang harus dimiliki agar menjadi pemain bola basket yang baik ya maka jangan heran kalau kalian bakal mandi keringat ya saat melakukan permainan ini ya jadi itu tentang sejarah permainan bola basket ya yang selanjutnya adalah teknik dasar permainan bola basket jadi dalam menguasai permainan bola basket terdapat beberapa hal yang kamu harus ketahui ya seperti cara bermainnya aturan di dalamnya ukuran lapangnya ya serta permainannya yang dapat kamu pelajari dalam permainan bola basket untuk pemula jadi untuk melakukan permainan bola basket perlu kalian ketahui ya memahami teknik-teknik dasar dalam permainan bola basket ini ya jadi yang pertama itu ada teknik dasar memegang bola ya jadi memegang bola dalam permainan bola basket merupakan hal yang paling mendasar karena ini merupakan induk dari segala teknik yang ada dalam permainan ini melakukannya tidak bisa sembarangan sebab jika kamu memegang bola dengan baik kamu akan lebih mudah mengendalikan bola tentunya hal ini sangat mempengaruhi kualitas permainanmu caranya memegang bola adalah letakkan letakkan kedua tangan kalian di kanan kiri bola agar bola tidak mudah terlepas jemari kalian itu harus diregangkan atau dibuka lebar posisi tangan ini sangat penting dilakukan baik untuk menerima bola ataupun melakukan operan ke teman jadi intinya pada teknik memegang bola itu sangat paling mendasar dalam teknik bermain karena penting untuk kita bisa memegang bola karena memang bola basri ini agak besar jadi perlu teknik tersendiri untuk bisa memegang bola tersebut yang kedua teknik mengoper atau melempar bola ya passing jadi setelah kamu mengusah teknik memegang bola kita perlu juga mengusah teknik mengoper bola ke teman ya passing sebab dalam permainan kita tidak mungkin membawa bola tanpa melakukan operan sama sekali jadi ada beberapa teknik dalam melakukan passing jadi yang pertama ada chest pass operan dada jadi operan ini merupakan teknik dasar dalam melakukan operan karena sangat umum digunakan jadi kalau kalian menonton pertandingan bola basket pernah tidak memperhatikan seorang permain melakukan operan yang sikunya menekuk sehingga bola sejejar dengan dada dan kedua tangan memegang bola jadi caranya sederhana untuk melatih operan ini jadi operan ini adalah dengan memantulkan bola ke dinding yang ada di depan mu sambil mengambil posisi tubuh seperti seperti yang kalian tonton ya jadi operan chest pass itu operan dari dada ke dada itu untuk jenis operan chest pass jadi kedua ada overhead pass overhead pass ini operan dari atas ke kepala jadi kalau kamu berada di dalam kepungan lawan atau dijaga ketat ya rekan satu timu jauh nah kamu bisa menggunakan operan ini ya memang operan ini seringkali digunakan untuk meloloskan diri ya dari penjagaan lawan sementara temanmu berada di daerah yang minim penjagaan namun jaraknya jauh tuh ya jadi cara melakukan operan ini adalah dengan kedua tangan memegang bola dan diposisikan di atas kepala dan siku menekuk dengan bernumbu pada lakukan tangan jadi bola dilemparkan sampai posisi tangan jadi lurus ya jadi agar maksimal ya bola dilepaskan dengan menggunakan cendikan ujung-ujung jari ya itu agar hasil operannya maksimal ya nah itu yang ketiga ada being the backpass atau operan belakang punggung ya jadi inovasi dan improvisi sangat diperlukan dalam setiap sendi kehidupan kita tidak ada salahnya mengangan mengangan sesuatu karena bermimpi itu gratis ya bukan begitu salah satu yang pernah menjadi angan-angan dalam bola basket adalah teknik operan behind the backpass atau operan belakang ya seiring berkembangnya permainan bola basket modern teknik ini menjadi teknik yang mematikan ya berbahaya dan tentunya memunculkan decak kagum ya disebut mematikan dan berbahaya karena operan ini membuat bola menjadi sangat sulit untuk ditebak lawan ya ketidakpastian yang dimiliki lawan dalam menghalau operan ini menjadi tidak jelas karena karena itu ya operan ini seringkali mengkelabuhi lawan ya operan ini cukup sulit untuk pemula ya karenanya memerlukan teknik khusus dalam melakukannya ya biasanya pemain yang sudah profesional yang dapat melakukan dengan baik ya salah satu pemain yang lihat lakukan operan ini adalah ya Kobe Bryant ya pemain dunia oke yang keempat ada baseball pass ya atau operan baseball ya dari namanya saja ya sudah pasti bisa menebak ya operan ini dilakukan dengan satu tangan ya mirip seperti pemain baseball yang melebar bola ya saat melakukan serangan balik operan ini sangat tepat untuk dipilih ya pasalnya operan ini seringkali dilakukan mulai dari daerah pertahanan sendiri ya menuju pertahanan lawan dengan akurat dan power yang bertengaga secara cepat ya tidak hanya itu operan ini terkadang digunakan untuk mengkelabui lawan seakan menembak bola namun hanya mengoper bola ya itu operan baseball ya operan satu tangan ya operan menggunakan satu tangan ya oke yang kelima ada operan bonpas ya atau operan memantul ya operan ini dilakukan dengan cara memantulkan bola ke lantai ya operan ini dilakukan untuk melewati hadangan lawan yang ketat ya dan rekan satu tim sulit dijangkau bonpas dilakukan dengan cara posisi badan tegak lurus ya siku dalam kondisi di tekuk samping badan dengan bola berada di depan badan ya dorong bola dengan menggunakan ujung jari ya namun telapak tangan menghadap ke arah luar ya jadi intinya bonpas itu operanya dipandulkan ke lantai ya jadi gunanya operan ini agar kita bisa ya keluar pada saat dijaga ketat oleh lawannya nah itu tentang ya teknik operannya passing jadi ada lima ya ada chase pass ada overhead pass ada behind the back pass ya lalu ada baseball pass dan bone pass ya itu tentang teknik operan atau passing berikutnya ada teknik dribble atau mengiring bola ya jadi mengiring bola atau dribble dalam permainan bola basket dilakukan dengan tujuan untuk mengendalikan arah bola sambil memandulkan bola basket ke lantai berulang kali jadi jika kaki melangkah baik berjalan ataupun berlari bola harus dipandulkan ke pantai melakukan teknik dribble ya kalian bisa mengetahui kelincahan seorang pemain basket ya biasanya pemain yang berposisi sebagai point guard yang memiliki kemampuan dribble yang mumpuni bahkan tidak jarang menjadi pemain yang paling baik dalam mendribble bola ya maka tidak heran jika point guard seringkali menjadi playmaker dalam sebuah tim bisa dikatakan seperti stephan curry john stockton dan ervin maggots johnson merupakan nama-nama besar dunia bola basket yang berpotensi sebagai point guard ya teknik ini dapat dilakukan dengan satu maupun dua tangan berdasarkan ketinggian bola dribble terbagi menjadi dua jenis yaitu dribble tinggi dan dribble rendah dribble tinggi biasanya dilakukan saat pemain berada dalam keadaan bebas ya sementara dribble rendah seringkali digunakan saat pemain berada di dalam pressure lawan ya namun berdasarkan jenis trik ya dribble dalam bola basket terbagi banyak ya yaitu ada crossover move ya jadi apa sih crossover move ya bola di dribble dengan cara menyilang ya bola yang semula di tangan kiri dipantulkan ke kanan sehingga dapat diterima dengan baik oleh tangan kanan dan sebaliknya ya dribble jenis ini bisa dilakukan di darah lawan dan dapat mengakibatkan ankle break ya yakni lawan tertipu menebak arah bola ke arah yang berlawanan setelah bola di crossover ya itu tentang dribble crossover move ya lalu ada lagi tentang dribble behind the back dribble ya sebenarnya dribble jenis ini sama dengan dribble crossover ya hanya saja dilakukan dengan sedikit berbeda yakni dengan posisi membelakangi bola ya tentu saja dribble ini tidak mudah untuk dilakukan dalam permainan bola basket lalu ada between the legs dribble ya jadi bola di dribble dengan cara memindahkan bola dari tangan kanan ke tangan kiri namun melewati selah-selah kaki ya pada awalnya mungkin kalian mengalami kesulitan ya saat mempraktikannya namun ketika rajin berlatih ya kalian bisa tuh lihai melakukannya tentunya dengan cara latihan ya lalu ada high or speed dribble ya saat melakukan serangan balik ya serangan balik cepat atau fast dribble ini sangat cocok untuk dipakai ya pemain harus berlari secepat mungkin tanpa melepaskan bola teknik ini menguras banyak energi ya oleh karena itu pemain perlu melatih stamina yang prima dalam melakukan permainan bola basket lalu ada reserve dribble mungkin kalian pernah menonton seorang memain basket yang mendribble dengan cara mengendalikan bola memutar tubuh secara horizontal ya selain itu membutuhkan skill yang tinggi ya dribble ini memerlukan konsentrasi yang tinggi ya itu tentang teknik dribble atau teknik menggiring bola ya berikutnya ada teknik pivot ya teknik ini merupakan gerakan memutar tubuh dengan menggunakan salah satu kaki sebagai poros ya sekaligus sebagai tumpuan tubuh ya pivot dilakukan dengan kedua tangan memegang bola ya jadi para pemain bola basket melakukan pivot biasanya setelah menerima operan ya dari rekan satu tim karena ingin melindungi bola dari serga penawang pivot merupakan inovasi teknik yang menyesuaikan aturan bola basket ya yaitu pemain yang memegang bola diharuskan melakukan dribble dan akan dinilai sebagai suatu pelanggaran apabila bergerak tanpa melakukan dribble jadi pivot ini teknik untuk melindungi bola dari serangan lawan biasanya menggunakan satu kaki sebagai porosnya ketika menggunakan satu kaki dia bisa memutar tubuh untuk melindungi dari set galapan lawan yaitu untuk teknik pivot selanjutnya ada shooting atau teknik menembak bola jadi kemampuan mencetak skor sangat bergantung pada skill dalam melakukan shooting bola dalam ring lawan semakin baik kemampuan shooting semakin besar kemungkinan untuk merauh poin-poin tinggi sebab posisi menembak menentukan besarnya nilai yang akan didapatkan pemain yang berperan utama sebagai penembak bola ke ring lawan dijuluki shooting guard mereka diambil oleh pemain-pemain yang memiliki akurasi tembak yang handal contohnya Michael Jordan ada Kobe Bryant yaitu salah satu contoh legenda bola basket yang berposisi sebagai shooting guard perlu kalian tahu melatih insting agar dapat mengetahui teknik shooting mana yang harus digunakan dalam kondisi yang terjadi sebab setiap kondisi belum tentu bisa dilakukan dengan sebarang shoot teknik shooting memiliki beberapa cara yang pertama ada seat shot tembakan ini biasanya dilakukan saat pemain berada dalam kondisi free throw atau bebas melakukan tembakan tanpa harus melompat karena shoot ini hanya bisa dilakukan dalam kondisi tanpa hadangan ataupun kawalan tembakan ini jarang dipakai jadi agar bisa melakukan tembakan ini mungkin kalian perlu memegang bola dengan kedua tangan sambil menekuk lutut dalam keadaan memasang kuda-kuda sementara badan masih tegak tajamkan pandangan ke target lenturkan jari dan berikan tambahan dorongan dari lengan sebelum bola ditembakan pastikan insting dan perasaanmu terlibat jadi perlu insting dan perasaan yang tajam tentunya harus latihan juga lalu ada layup shoot shoot ini juga disebut shoot melayang sebab shoot ini dilakukan di akhir dribble dan begitu dekat dengan ring pemain melakukan lemparan bola dengan satu tangan menuju target lemparan tersebut dilakukan sambil melompat seakan melayang jika kalian ingin mahir melakukan shoot ini berlatihlah dengan teman-temanmu agar bisa menghindari hadangan dari bloker lalu ada jump shoot pemain ini tidak bergerak maju ataupun mundur lalu melompat di saat titik tertinggi untuk melempar bola prinsip dalam melakukan jump shoot ada 4 bow e elbow dan flutthrow lalu ada slum dunk teknik shoot ini merupakan teknik yang paling ditunggu-tunggu penonton teknik ini merupakan gerakan yang seringkali bisa membuat komentator kegirangan dan heboh karena memang gerakannya cantik oleh sebab itu tim yang dapat memasukkan bola dengan cara ini seringkali terangkat moralnya dan juga bisa menyeruntuhkan semangat tim yang berbola dengan cara ini awalnya slum dunk hanyalah sebuah pertunjukan namun secara perlahan teknik ini dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan slum dunk merupakan menembak bola dengan melayan dan menompat ke udara tidak sekedar melempar bola atau hanya melakukan bola itu ya tentang teknik shoot atau teknik menembak bola yang terakhir ada teknik rebound teknik ini berguna untuk memanfaatkan pantulan bola yang gagal masuk ke dalam ring basket jadi jika tembakan yang gagal berasal dari tim kalian maka rebound berguna untuk memanfaatkan kemulut di depan ring namun jika yang jika yang tembakannya gagal adalah tim lawan rebound dapat dimanfaatkan untuk menjauhkan bola dari daerah pertahanan lawan jadi teknik rebound ini ketika bola dipantulkan tidak masuk tidak masuk ke ringnya jadi hanya memantul kepapan jadi bola itu bisa untuk diserang lagi bisa untuk bertahan lagi ya lalu ada peraturan permainan bola basket ya jadi ada beberapa peraturan permainan bola basket ya ada tiga ya yang pertama adalah pemain jadi setiap pemain dalam permainan bola basket terdiri dari lima orang pemain ya ditambah beberapa pemain cadangan ya kelima pemain inti tersebut berbagi terbagi pada beberapa posisi ya yakni center power forward ya small forward ya shooting guard dan point guard ya itu untuk pemain lalu yang kedua ada aturan waktu membawa bola ya jadi perbasis menetapkan beberapa aturan waktu pertama peraturan tiga detik ya saat berada di area pertahanan lawan ya kalian tidak boleh tuh lebih dari tiga detik ya lebih dari itu akan dicatatkan sebagai pelanggaran ya kedua peraturan delapan detik ya waktu yang diperbolehkan dalam sebuah tim untuk memainkan bola di daerah pertahanannya ya adalah selama delapan detik lebih dari itu pelanggaran yang tiga peraturan 24 detik nah ini merupakan waktu yang dibolehkan untuk sebuah tim dalam melakukan serangan ya tidak boleh lebih ya itu untuk aturan waktu yang tiga ada aturan lainnya ya jadi ada beberapa ya tidak ada batasan bagaimana caranya melempar bola namun tidak diperlukan memukul atau meninju bola lalu ada membawa bola dengan berlari atau berjalan akan dianggap sebagai bentuk pelanggaran jadi bola hanya boleh dibawa dengan cara di dribble lalu batas yang diizinkan seorang pemain melakukan pelanggaran adalah 4 kali jika melakukan pelanggaran lagi maka pemain akan didiskualifikasi lalu ada double dribble tidak diperkenankan maksudnya jika seorang pemain melakukan dribble kemudian berhenti dan memegang bola dengan kedua tangannya maka pemain itu diperbolehkan untuk melakukan dribble lagi nah itu untuk peraturan permainan bola basket ya untuk peralatan permainan bola basket yang pertama tentunya bola basket yang kedua ada ring dan net ringnya yang ketiga ada pencatat waktu yang keempat ada seragam tim dan sepatu itu untuk peralatan bola basket mungkin ditambah dengan lapangan bola basket dan yang terakhir ada ukuran lapangan bola basket kalian bisa lihat gambar lapangannya pasal ukurannya jadi lapangan bola basket terdiri dari beberapa bagian jadi ada panjang lapangannya itu 28 meter lebarnya 15 meter diameter lingkaran tengah lingkaran tengah lapangannya itu 3,6 meter jarak tri point lainnya kering basket itu 6,75 meter lalu ada jarak garis busur kering itu 1,25 meter tinggi ring basket 3,05 meter jarak tiang ring ke garis akhir itu 1 meter diameter ring basket 45 cm luas papan pantul ringnya 1,8 meter dikali 1,95 meter lalu ukuran kotak tengah papan pantul ringnya 59 cm dikali 45 cm dan ada jarak papan pantul ring ke garis akhir itu 1,2 meter ya itu saja yang bisa saya sampaikan semoga apa yang saya jelaskan bisa kalian pahami dan kalian cermati oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh